Prof. Janis Gunawan SHRLM selaku pembicara kita pada hari ini. Lalu saya ucapkan juga selamat datang kepada Presiden ALSA Indonesia, yaitu Kak Sena Brintatoro Ramadhan Suditomo, lalu Direktur ALSA Lokal Chapter Universitas Pajajaran, yaitu Kak Mohd Haikul Rafli, lalu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Rukum Universitas Pajajaran, yaitu Kak Zubiano Rahman, serta para peserta yang sudah bergabung. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan mengganti display name sesuai format yang telah ditentukan, karena acara akan segera dimulai. Kakak-kakak dan teman-teman sekalian diharap untuk aktif, karena nantinya akan ada pengumuman best participant yang akan mendapatkan OPPO atau GoPay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan yang maesah, karena atas berkatnya kita semua dapat berkumpul dan bertemu pada National Seminar Alsa Lex Week, Legal Opinion Completion atau LOC 2021. Seminar nasional ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Legal Opinion Completion dengan tema yang kita bawa adalah Transaksi Terlarang Barang Black Market dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa F.W. Di sini sebagai Master of Ceremony National Seminar Alsa Lex Week Legal Opinion Competition atau LOC 2021. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara kita yang telah hadir dan akan memberikan materi yang menarik dalam seminar nasional ini, yaitu ada Bapak Ferry Anggriono SEMSI selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niyaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan juga kepada Bapak Prof. Johannes Gunawan SHLM selaku Guru Besar Hukum Perikatan dan Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dan terima kasih juga kepada Direktur Alsa Elsion Pat, Ketua BMF Unpat, Presiden Alsa Indonesia, serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh peserta sekalian guna menjaga ketertiban serta kelancaran acara pada siang hari ini. Yang pertama, National Seminar Alsa Lex Week, Legal Opinion Competition atau LOC 2021 dilaksanakan dalam bentuk webinar melalui aplikasi Zoom Meeting. Agar dapat mengikuti keseluruhan rangkaian seminar dengan baik, peserta diharapkan mempersiapkan koneksi internet yang stabil. Kedua, peserta diharapkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, peserta diharapkan memasuki Zoom 15 menit sebelum acara dimulai, yaitu pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat, sebelum memasuki Zoom, peserta diharapkan mengganti display name dengan format sebagai berikut. Untuk peserta yang merupakan member Alsa, Alsa LC underscore nama. Contoh, LC Unpart underscore naval. Bagi peserta umum, menggunakan format nama, instansi underscore nama. Contoh, Unpart underscore Jonathan. Kelima, peserta diharapkan dapat memakai virtual background yang telah disediakan oleh Panitia. Kenam, selama cara berlangsung, peserta diwajibkan untuk selalu mengaktifkan kamera dan hanya menyalakan mikrofon ketika dipersilahkan, baik oleh MC maupun moderator. Ketujuh, dalam sesi tanya-jawab, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara dapat mengirimkan pertanyaan kepada moderator melalui private chat dalam Zoom meeting dengan format berikut. Izin bertanya underscore nama pembicara yang dituju underscore pertanyaan. Contoh, izin bertanya underscore paferi underscore pertanyaan. Atau, izin bertanya underscore prof johannes underscore pertanyaan. Untuk catatan, pertanyaan yang diajukan peserta akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Peserta dilarang memotong pembicaraan dari seluruh pembicaraan dan peserta lain selama acara berlangsung. Untuk yang kesembilan, selama acara berlangsung, peserta dilarang untuk makan, merokok, dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kesepuluh, peserta dilarang mengganggu jalani acara atau berbuat hal-hal yang berkaitan dengan cara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk yang kesebelas, peserta yang melanggar ketentuan dalam nomor 8, 9, serta 10 dan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran acara akan mendapatkan peringatan maksimal sebanyak 2 kali. Jika peserta yang bersangkutan tetap melanggar, panitia berhak mengeluarkan peserta tersebut dari meeting room. Yang kedua belas, peserta diharapkan tidak meninggalkan meeting room sebelum acara berakhir. Untuk catatan, peserta yang hendak meninggalkan meeting room ketika acara berlangsung diharapkan untuk terlebih dahulu menghubungi salah satu panitia. Untuk yang terakhir, panitia akan memeriksa kehadiran peserta ketika acara berlangsung untuk kepentingan pemberian e-certificate. Untuk catatan, e-certificate akan dibagikan setelah acara berakhir. Selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Al-Saintem. Kepada operator, dipersilakan untuk memutar lagu dan video. Terima kasih telah menonton! 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 langkah lainnya, semoga juga bisa meningkatkan exposure dari Alsa S14 maupun dari Asa Indonesia dan juga dikarenakan kita masih dari Fakultas Hukum, pastinya semoga meningkatkan wawasan dari bidang hukumnya sendiri mungkin terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah membuat dan merancang acara ini kepada pihak-pihak yang sudah membantu acara ini, kepada teman-teman lokal chapter lain, sekian dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata walaupun tertentu perbuatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om santi 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 om, namo budaya sama kebunjikan bagi kita semua in asa we learn, in asa we connect in asa we develop, karena usah always be one baik, terima kasih pada KHA Ikel atas kata sambutannya selanjutnya adalah pemberian kata sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum meniputkan sepajajaran, yaitu Kak Zubianur Rahman kepada Kak Zubian, dipersilahkan oke, sebelumnya suara saya masuk gak, Anissa? terdengar, Kak oke, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom, om swastiastu, namo budaya salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama, yang saya hormati Bapak Ferry Anggriono selaku Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan yang saya hormati Prof. Dr. Yohanes Gunawan S.H.L.M. selaku Guru Besar Hukum Perikatan dan Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Katolik Parahyangan yang saya hormati ada sahabat saya disini Presiden Alsa National Capital Indonesia ada Sena Riantoro Suditomo yang saya hormati juga disini ada sahabat saya juga Dir Alsa LC Unpat ada Haikal Rafli yang saya hormati adik saya selaku Project Eviser dari acara Alsa Lex Week ini Noval Fais dan yang saya banggakan seluruh peserta pada hari ini mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan uploss kepada teman-teman seluruh panitia yang akhirnya telah sampai pada hari di mana acara diselenggarakan dan uploss berikutnya saya berikan kepada seluruh panitia karena akhirnya teman-teman semua membawa satu tema yang mungkin sangat menarik dan sedang hangat diperbincangkan terkait dengan transaksi terlalang barang black market dalam perspektif hukum positif di Indonesia ini akhirnya jadi salah satu hal yang mungkin menarik apalagi terkait dengan kehidupan kita sehari-hari di mana banyaknya ada banyaknya transaksi barang black market yang mungkin akhirnya kita coba untuk bahas dan coba kita untuk kupas terkait dengan perspektif di hukum positif di Indonesia ini dengan dihadirkan adanya dua pembicara yang sangat hebat dan sangat kompatibel ini akhirnya harapannya dapat memberikan banyak knowledge dapat memberikan banyak manfaat dan banyak ilmu kepada seluruh peserta di sini semua mungkin itu saja dari saya sekali lagi selamat menjalankan acara ini sampai akhir nanti dan apa yang nanti setelah kita dapatkan pada acara hari ini semoga dapat diimplementasikan oleh kita sama-sama mungkin itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, terima kasih kepada Kak Zuvian atas kata sambutannya selanjutnya adalah pemberian kata sambutan dari Presiden of Alsa Indonesia yaitu Kak Sena Brintatoro Ramadan Sunditomo kepada Kak Sena dipersilahkan baik, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya salam kebajikan baik kita semua yang terhormat Bapak Ferry Anggriono Sutiarto SEMSI selaku Direktur General Perlindungan Konsumen dan Terti Penyaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang terhormat Prof. Dr. Johannes Gunawan SHLM selaku Guru Besar Hukum Perikatan dan Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Nusas Katolik Parahayangan yang terhormat sahabat sekaligus rekan kerja saya Muhammad Haikil Rafli selaku Direktur Alsa Local Chapter Nusas Pajajaran berserta seluruh jajarannya yang terhormat sahabat saya Zubianur Rahman selaku Ketua Badan Eksekutif Masiswa Fakultas Hukum Nusas Pajajaran yang terhormat adik saya yang saya banggakan Noval Faiz Muhammad selaku Project Officer Next Week Legal Opinion Competition 2021 dan tak luput juga saya ucapkan selamat kepada selamat siang kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam Nasional Seminar Alsa Next Week Legal Opinion Competition 2021 puji syukur kita penjatkan atas kehadirat Tuhannya Mahesa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda saya luput dari rahmatnya untuk kita dapat berkumpul di siang hari ini untuk menyelenggarakan Nasional Seminar Alsa Next Week Legal Opinion Competition 2021 ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras demi menyukseskan acara pada siang hari ini Alsa Next Week merupakan program kerja unggulan yang dilakukan oleh Alsa loko chapter Universitas Pajajaran untuk gigih menebarkan kebermanfaatan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ilmuwan hukum para anggota Alsa Indonesia maupun masyarakat luas saya sangat senang dapat melihat perkembangan dari program kerja ini yang secara kualitas tujuan serta manfaatnya meningkat dari tahun ke tahun Alsa Indonesia sebagai suatu organisasi yang selalu berfokus kepada peningkatan kualitas ilmuwan hukum para anggota beserta masyarakat luas pada kesempatan ini dapat menyaksikan next week yang disenggarakan oleh Alsa LC4 dengan topik yang sangat menarik terkait dengan transaksi terlarang barang black market dalam perspektif hukum positif Indonesia menjadi suatu kebanggaan dan kesenangan bagi kami National Board Alsa Indonesia bahwa Alsa LC4 salah satu loko chapter kebanggaan kami yang telah menyediakan wadah diskusi dan wadah pembelajaran bagi seluruh partisipan terkait dengan topik yang diangkat saya berpesan kepada seluruh partisipan yang telah hadir untuk semangat dalam menjalankan seluruh rangkaian dari next week terkhususnya national seminar ini semoga kalian mendapatkan segala manfaat yang dapat diberikan melalui rangkaian acara ini dan pastinya jangan lupa untuk berpartisipasi secara aktif dan bersenang-senang sebagai penutup sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang ikut serta menyukseskan National Seminar Alsa last week 2021 sampai bertemu di lain waktu semoga kita semua dapat bertemu secara langsung segera stay safe and stay healthy kepada semua hadirin Wassalamualaikum Wr. Wb Shalom Om Santi 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 Om Nama Budaya Selamat kebajikan bagi kita semua In Alsa we learn In Alsa we connect In Alsa we develop Alsa Always be one Baik terima kasih kepada Kasena yang telah menguangkan waktunya untuk memberikan kata sambutan di acara kami Selanjutnya adalah perkenalan moderator yang akan membimbing kita pada rangkaian acara selanjutnya yaitu Kak Alisa Ulandari Darmawan yang biasa dipanggil Kak Alisa Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum fitri dari moderator kita pada hari ini Moderator kita pada hari ini Alisa dengan nama panjang Alisa Ulandari Darmawan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Angkatan 2020 yang aktif mengikuti berbagai organisasi kampus dan aktif mengikuti lomba-lomba seperti kompetisi mood card dan debat dalam kancah nasional maupun internasional dari tahun 2020 hingga sekarang Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi silahkan kepada Kak Alisa untuk melanjutkan rangkaian acara Terima kasih banyak Anisa atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua Selamat siang semuanya Selamat bergabung di sesi seminar dari acara Nasional Seminar Also Lexif Legal Opinion Competition 2021 Meskipun tadi mungkin sudah diperkenalkan lewat pembacaan CV oleh Anisa MC kita hari ini namun rasanya ada yang kurang apabila saya belum memperkenalkan diri oleh diri saya sendiri oleh karena itu perkenalkan saya Alisa Wulandari Darmawan Masih Soko Kekas Hukum Universitas Pajajaran Angkatan 2020 selaku moderator yang akan memandu sesi seminar pada siang hari ini Selamat datang dan selamat siang saya ucapkan kepada Pak Prof. Johannes Gunawan dan juga Pak Peri yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk hadir bersama kita dan membagikan ilmu yang sangat manfaat nantinya dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada para peserta yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera dan tetap menjaga ketertiban saat seminar ini berlangsung dan saya juga ingin menghimbau peserta untuk dapat aktif dan bertanya selama seminar session ini berjalan nantinya para peserta yang ingin bertanya harus mengirimkan pertanyaannya ke private chat moderator yaitu saya sendiri dengan format izin bertanya underscore nama pembicara yang dituju underscore pertanyaan yang mana nantinya pertanyaan tersebut akan saya pilih dan nanti akan saya sampaikan dan tanyakan kepada pembicara yang dituju baik sebelum lanjut ke pemaparan materi pertama kita izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara pertama kita terlebih dahulu pembicara pertama kita yaitu ada Pak Ferry Angriono SEMSI yang merupakan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen baik lalu beliau menempuh pendidikan S2 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia beliau memiliki banyak sekali pengalaman kerja yang antara lainnya menjadi kasut di pelawasan barang hasil Industri Logam Mesin dan Elektronika di Direkturat Pengawasan Barang Beredar Direkturat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari tahun 2008 hingga 2010 dan yang selanjutnya bisa dibaca oleh para hadirin sekalian karena sudah terperanggaya lalu selanjutnya beliau juga menjadi Direktur Impor di Direkturat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari tahun 2016 hingga 2018 dan dari tahun 2018 hingga sekarang beliau menjadi Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan sudah saya bacakan tadi CV yang luar biasa dari pembicara pertama kita hari ini yaitu Pak Ferry mungkin langsung saja kita sahabat Pak Ferry yang sudah haribu sama kita pada siang hari ini Halo selamat siang Pak Ferry ya selamat siang Mbak Alisa selamat siang semua adik-adik para pembicara apa kabar Pak pada siang hari ini Alhamdulillah baik puji Tuhan sehat sehat semua ya semua semoga semuanya dalam keadaan sehat juga ya Pak baik kalau begitu langsung saja kepada Pak Ferry dipersilakan untuk memaparkan materi baik terima kasih Mbak Alisa sebagai moderator yang saya hormati Pak Profesor Yones sebagai pembicara kedua nanti dan tentunya apresiasi saya selaku dirjen perlindungan konsumen dan tetip Niaga kepada Asian Law Student Association yang melaksanakan kegiatan ini kami apresiasi dan saya menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama di dalam rangka sedikit berbincang-bincang tentang perlindungan konsumen terkait tadi masalah black market pengawasan barang ilegal black market dan tentunya nanti secara teknis mungkin perlindungan undang konsumen nanti lebih banyak diulas oleh Profesor Johannes yang secara aktif dari awal pembentukan undang-undang perlindungan konsumen beliau bersama Profesor Bernadette membantu kami berkolaborasi bagaimana menyiapkan undang-undang ini demi terlindunginya konsumen kita konsumen Indonesia adik-adik sekalian rata-rata saya manggilnya adik-adik saja jadi kalau kita berbicara tentang pengawasan barang barang ini ada bisa kategorikan barang ilegal barang tidak ilegal ini tentunya sangat berkaitan dengan aturan dan ketentuan dan peraturan yang berlaku nah seperti adik-adik ketahui bahwa bapak-bapak ibu-ibu yang mengikuti acara ini ya di dalam kegiatannya di dalam pelaksanaannya Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Nyaga ini mengacu dengan beberapa undang-undang saya dalam kesempatan ini juga akan menyampaikan sedikit di luar konteks tetapi masih dalam konteks pengawasan terkait nanti barang-barang ilegal nah di dalam slide tentunya kami akan menampilkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tetapi dalam tugas foko dan fungsinya Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Nyaga ini mengawal ada beberapa undang-undang ya pertama undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kedua undang-undang tentang metrol legal ketiga tentang undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014 dan sebelumnya ada undang-undang nomor 3 tahun 82 tentang tanda pendaftaran perusahaan nah ini sudah dihapuskan dengan adanya undang-undang cipta kerja nah itu beberapa dasar hukum dimana kami melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan bapak ibu sekalian terutama yang saya hormati juga pada kesempatan ini mungkin dekan fakultas hukum ya universitas bajajaran dan bapak ibu sekalian dosen atau adik-adik sekalian di dalam dasar hukum selain adanya undang-undang kita tahu kita perlu ketahui juga ada aturan pelaksananya nah beberapa aturan pelaksananya dalam rangka pelaksanaan pengawasan ini ada beberapa aturannya diatur melalui pertama peraturan pemerintah perpres peraturan menteri perdagangan tapi di dalam pertemuan ini kami hanya coba menyampaikan aturan pelaksanaannya turunan dari undang-undang perinduan konsumen ada beberapa peraturan menteri perdagangan yang terkait tentang tadi dimintakan oleh panitia tentang legalitas tentang ilegal kita tahu ada tentunya ada peraturan menteri perdagangan nomor 69 tahun 2008 tentang pengawasan barang beredar dan jasa aturan ini secara spesifik mengatur bagaimana petugas-petugas kami melakukan tata cara pengawasannya kedua EPP sebelumnya peraturan pemerintah nomor 8 bagaimana tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaran perlindungan konsumen kemudian tentang peraturan menteri perdagangan nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan nah ini beberapa aturan semuanya terkait dengan perlindungan konsumen yang lebih awal lebih dini yaitu yang kita tahu dalam kondisi pandemi COVID ini transaksi perdagangan banyak dilakukan melalui media online yang kita kenal melalui e-commerce ini peraturan menteri perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang bagaimana perizinan usaha periklanan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik ini sudah diatur jadi kalau nanti adik-adik di dalam perlaksanaan sehari-hari dalam kondisi pandemi COVID ini melakukan transaksi dengan merchant-merchant tergabung dalam platform platform perdagangan melalui e-commerce ini mengalami kerugian katakanlah seperti itu ini dapat melaporkan kepada kami dengan telah diaturnya peraturan menteri perdagangan nomor 50 tahun 2020 itu kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu Permendak 38 tahun 2019 tentang petunjuk penggunaan dan jaminan layanan punajual bagi produk elektronik dan produk telemanika ini bagaimana mekanismenya seluruh produk elektronik ini wajib memiliki buku panduan dan double dalam bahasa Indonesia bagi produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan ini patut diduga peredarannya secara ilegal nah ini konteksnya melalui karena setiap pelaku usaha yang memproduksi yang mengimpor produk-produk elektronika ini harus mendaftarkan penggunaan buku manual dan label dalam bahasa Indonesia nah ini yang terjadi di pelaksanaan di pasar di barang beredar di pasar kemudian juga ada Permendak 25 tahun 2021 yang mengatur tentang barang yang wajib menggunakan dan melengkapi label bahasa nah tadi yang sempat saya singgung tadi juga semua barang yang terdaftar di dalam Permendak 2021 ini wajib labelnya itu di dalam bahasa Indonesia karena ini dikonsumsi oleh kita oleh masyarakat kita dan tentunya kita juga mewajibkan terutama produk-produk impor di dalam peredarannya wajib melengkapi dalam bahasa Indonesia dan yang tak kalah pentingnya juga Permendak 51 tahun 2020 tentang pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabian nah bapak-bapak ibu-ibu adik-adik sekalian kita tahu luas area negara kita ini sangat luas dan terdapat pintu masuk pintu masuk yang sangat besar bagi kita kenal seperti pelabuhan-pelabuhan tikus istilahnya ini sangat banyak sehingga di dalam pengawasannya ini perlu ada kolaborasi antara kami dengan Direktur Jenderal Biacukai dalam Permendak ini diatur bagaimana mekanisme pengawasannya setelah barang masuk keluar dari border sehingga beredar di pasar itu sehingga hal itulah dimaksudkan dengan diterbitkannya Permendak 51 tahun 2020 kira-kira nah itu kira-kira gambaran ya gambaran aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penduduan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan sehingga pengawas-pengawas kami di dalam melakukan pengawasan di lapangan itu betul-betul sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Ibu Bapak yang saya hormatin adik-adik peserta seminar ini nah saya coba sedikit mengulas tentang perlindungan konsumen nanti mungkin lebih detail oleh Pak Prof Johannes karena beliau pakarnya tentang perlindungan konsumen dan saya banyak belajar juga dari beliau bagaimana arti tentang perlindungan konsumen dan kalau kita lihat sekilas tentang perlindungan konsumen perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen nah ini esensi dari undang-undang nomor 8 tahun tentang perlindungan konsumen nah tujuannya yaitu terbangunnya salah satunya terbangunnya konsumen yang cedas nah sebagai informasi saat ini kita 5 tahun terakhir ini mengadakan survei yang dilakukan oleh suatu lembaga yang independen bagaimana indeks keberdayaan konsumen kita ini 5 tahun terakhir nah alhamdulillah 5 tahun tahun terakhir ini sampai saat ini 2020 2021 sedang berlangsung kita lakukan di beberapa provinsi hampir berapa provinsi kemarin 12 terakhir sebelumnya tahun 2019 34 provinsi karena ada pandemi covid ini tahun ini kita baru melaksanakan 12 di blokso provinsi dan indeks keberdayaan konsumen kita ini saat ini baru di tingkat mampu mampu yaitu masyarakat baru mampu tahu akan hak dan kewajipannya nah di atas mampu ini diharapkan konsumen kita ini menjadi berdaya dan akhirnya eh maaf kritis dan akhirnya berdaya jadi jenjang yang paling tinggi itu berdaya nah saat ini indeks keberdayaan konsumen ini dalam posisi kalau kita kategorikan dalam poin yaitu 40 poin 49,07 nah ini terus naik diharapkan adik-adik ini sebagai konsumen ya sebagai ujung tombak ini juga menjadi di dalam menjadi di undang-undang perlindungan konsumen itu menjadi juga ujung tombak kami sebagai pengawas karena di undang-undang perlindungan konsumen itu ada tiga komponen yang diberikan hak melakukan pengawasan yaitu pemerintah dalam hal ini kami kemudian masyarakat dan ketiga LPKSM lembaga perlindungan konsumen suadaya masyarakat nah tiga komponen ini diberikan hak untuk melakukan pengawasan di lapangan hanya ada perbedaannya untuk masyarakat dan LPKSM jika di lapangan menemukan hal-hal yang diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen dapat melaporkan kepada kami langsung atau di dinas-dinas yang menangani bidang perdagangan di setiap provinsi maupun kabupaten kota kemudian tujuan lainnya yaitu terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab kita tahu banyak sekali pelaku-pelaku usaha di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya seperti misalnya bagaimana pelaku usaha yang bertanggung jawab minimal di dalam melakukan kegiatan itu mempunyai perizinan sehingga kalau ada hal-hal yang patut diduga melanggar ini ada konsekuensinya bagi pelaku usaha jadi kita selalu mendorong UMKM UMKM UKM UKM di dalam melakukan kegiatannya ini dari perorangan ini kita dorong menjadi suatu badan usaha memiliki suatu legalitas karena Pak Presiden betul-betul sudah mendorong dan menghapuskan segala biaya-biaya yang terkait masalah perizinan nah ini tentunya harus didukung oleh teman-teman di daerah melalui peraturan-peraturan daerah lanjutan kemudian selanjutnya tujuan lainnya yaitu produk dan barang dan jasa yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas melalui mekanismenya seperti apa kita tahu pemerintah sudah memperlakukan suatu standar yang kita kenal yaitu standar nasional Indonesia hanya saat ini karena keterbatasan infrastruktur kita terutama laboratorium-laboratorium kita produk-produk yang dikenakan wajib SNI oleh instansi teknis dalam ini kementerian teknis lainnya ini masih terbatas dengan beberapa komoditi kita selalu mendorong bagaimana produk-produk yang di edarkan ini sudah melalui suatu standar nah standar ini menjadi suatu benteng juga menjadi suatu benteng menjadi suatu barrier bagi produk-produk ilegal yang akan masuk ke wilayah Indonesia jadi kalau suatu produk ini pelaku usahanya tidak atau belum memiliki sertifikat penggunaan produk tanda SNI yang kita kenal SPPT SNI nah ini patut diduga barang ini ilegal jadi kebijakan SNI ini salah satu tools untuk membiarir produk-produk ilegal yang akan masuk ke wilayah Indonesia kemudian tujuan lainnya yaitu meningkatkan harkat dan martabat konsumen dari akibat negatif dari barang dan jasa nah itulah beberapa tujuan secara umum terkait masalah perlindungan konsumen ibu bapak sekalian yang saya hormati dan adik-adik yang kami cintai selanjutnya saya akan coba menyampaikan bagaimana esensi dari pengawasan tersebut nah kalau dapat kami informasikan di Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen ini sebenarnya sudah lengkap sudah lengkap hanya sumber daya manusianya yang masih terbatas apalagi pada semenjak Februari 2018 ada kebijakan pemerintah dalam rangka membantu pelaku-pelaku usaha yaitu dengan suatu kebijakan menggeser pengawasan dari border ke post border yang tadinya dilakukan oleh teman-teman dari Direkturat Jenderal Biacukai sebagian ini bergeser pengawasannya di post border yaitu menjadi tugas pokok fungsi kami untuk melakukan pengawasannya hanya terus terang dalam kondisi saat seperti ini memang SDM-SDM kita yang masih sangat terbatas dan pada kesempatan ini kami akan coba menyampaikan bagaimana suatu esensi dari pengawasan yang terkait tentang perlindungan konsumennya yaitu salah satunya menjamin terpenuhnya hak-hak konsumen untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang memenuhi K3L yang kita kenal ini keamanan keselamatan kesehatan dan lingkungan sesuai yang diperjanjikan ini yang selalu terjadi persilisian antara konsumen dan pelaku usaha ini yang nanti adik-adik sebagai mahasiswa Birohukum dapat coba mengulas bagaimana aspek-aspek K3L ini yang adanya perjanjian-perjanjian antara pelaku usaha terutama ini terkait masalah produk pelaku usaha dan konsumen ini yang akan nanti mungkin di dalam diskusi tanya-jawab mungkin bisa didalami oleh adik-adik sekalian kemudian esensi yang lainnya yaitu mendorong pelaku usaha untuk berusaha dengan jujur dan bertanggung jawab karena tadi saya katakan di dalam melakukan transaksi pelaku usahanya harus melabelkan dalam bahasa Indonesia harus membuat suatu informasi yang benar kita tahu banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang mengambil kesempatan yang mengambil celah-celah dari aturan-aturan untuk mengambil suatu keuntungan dari celah-celah itu sehingga ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para konsumen pernah enggak ini sebagai salah satu contoh pernah enggak bapak-bapak ibu-ibu adik-adik di dalam melaksanakan transaksi emas khususnya produk emas misalnya pernah enggak terpikirkan melihat kembali label yang ditampilkan oleh penjual sekarang kita tahu emas itu pengukurannya tidak ada bentuk karat 23-24 karat atau 22 karat sekarang dalam bentuk persentase emas emas berkadar 80% misalnya 90% misalnya pernah enggak terpikir oleh bapak-ibu sekalian atau adik-adik di dalam melaksan transaksi itu betul-betul yakinkah ini yang ditransaksikan ini yang diinformasikan pelaku usaha emas itu 70% 80% nah inilah yang yang kami tuntut dari pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang berusaha dengan jujur dan bertanggung jawab nah hasil pengawasan kami ya hampir 70% label yang disampaikan itu tidak betul nah ini yang dalam proses kita lakukan pengawasan-pengawasannya dan sudah ada beberapa perusahaan yang kami lakukan penindakan dan kemudian esensi yang lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha nah ini terus terang juga menjadi suatu apa esensi yang menurut hemat kami sangat penting karena di satu sisi pelaku usaha suatu pelaku usaha sudah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku tetapi di satu sisi masih ada pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku nah inilah yang menjadi celah-celah perdagangan yang tidak fair dalam pelaksanaan di lapangan jadi suatu perusahaan sudah mengikuti tentuan sudah mengikuti barangnya SNI tetapi tetapi juga ada pelaku usaha yang sudah ditentukan komoditinya dengan diberlakukan SNI tapi melakukan importasinya menggunakan cara-cara yang ilegal tadi sehingga pelaku usaha yang sudah mengikuti atau yang berlaku ini tidak dapat secara fair melakukan perdagangannya karena diganggu oleh pelaku-pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku kemudian yaitu yang lainnya menciptakan persaingan yang sehat antara apakah tentunya kami berharap selaku semua pelaku usaha mengikuti perizinan-perizinan yang diberlakukan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberlakukan ibu bapak sekalian yang kami hormati dan adik-adik yang kami kasihi ada beberapa parameter di dalam pengawasan ini terkait seluruhnya termasuk barang yang diatur tata niaganya barang yang beredar di pasar barang yang ilegal ini ada parameter-parameter pengawasannya pertama tadi yang telah saya singgung di awal yaitu masalah standar kemudian label dalam bandusnya manual dan kartu garansi standar jaminan dan garansi pengiklanan pengiklanan ini juga penting menjadi objek pengawasan kami iklan-iklan baik itu perumahan walaupun agen perjalanan yang sifatnya masalah jasa sekarang kita kenal banyak sekali iklan-iklan yang terkait masalah perdagangan e-commerce itu sudah banyak merchant-merchant yang kami takedown jadi kalau kami dalam lakukan pengawasan banyak mendapat keluhan dari masyarakat atau kami melihatnya melanggar ketentuan yang perlakuan berlaku kami langsung rekomendasikan untuk mentakedown iklan-iklan tersebut sehingga berdampak mungkin dapat berdampak merugikan konsumen nah ini sudah banyak sudah ratusan bahkan ribuan nah sekarang saat ini yang sedang kita lakukan pengawasannya terhadap merchant-merchant yang melakukan transaksi di e-commerce ini kartu-kartu vaksin nah ini tidak dibenarkan ya ini dapat apa patut diduga membuat kartu-kartu vaksin kepada konsumen yang belum vaksin tapi bisa menggunakan itu sehingga punya kartu vaksin untuk bisa kepergian atau kunjungan ke mal atau seperti apa nah ini dalam beberapa hari ini kami sudah mentakedown sehingga diharapkan konsumen-konsumen adik-adik ini sebagai konsumen menjadi konsumen cerdas ya di dalam melakukan transaksi apalagi dalam kondisi saat sekarang ini jadi jangan terlihat terlalu gampang melihat kemurah yang murah paling tidak jadilah kita menjadi konsumen yang cerdas mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen dalam rangka perlindungan konsumen kemudian parameter lainnya yaitu cara menjual ini maaf Mbak Alisa berapa lama saya diberikan waktu saya lihat di jadwal kurang lebih setengah jam kalau saya mungkin bicara perlindungan konsumen bisa sehari semalam Mbak Alisa jadi mungkin saya agak mepet-mepetin nanti dalam diskusi nanti bisa berkembang atau nanti bukan bahkan mungkin ditambahkan oleh Prof. Johannes sebagai kolega kami nanti juga akan ada sesitanya jawab Pak ya baik nah kemudian cara menjual ini juga menjadi salah satu parameter pengawasan kami bagaimana satu pelaku usaha menjual cara-cara menjual kadang-kadang dengan iming-iming hadiah kemudian cara menjual mendapatkan garansi kemudian voucher-voucher nah ini menjadi itu menjadi parameter pengawasan kami juga nah ini beberapa parameter di dalam melakukan pengawasan oleh petugas-petugas kami jadi nanti kalau ketemu di lapangan petugas-petugas kami ini ada namanya petugas pengawas barang dan jasa kemudian juga ada petugas-pengawas perdagangan ada juga penyidik jadi kami juga punya penyidik nah ini bisa memproses sampai ke tingkat pengadilan ya sudah beberapa yang kita lakukan pengawasannya terutama terhadap produk-produk yang tidak mengenai ketentuan baik itu produk ilegal baik itu produk-produk tidak mengenai ketentuan kemudian kami lanjutkan yaitu kalau kita lihat tadi di dalam permohonan dicantumkan bagaimana pengaturan mekanisme pelaraan transaksi barang black market nah tentunya kita sekali lagi saya menghimbau sebagai dirjen jadilah kita konsumen yang cerdas jangan tergiur barang-barang yang mudah murah barang-barang yang tidak mempunyai garansi ini tidak mempunyai jaminan apalagi sekarang ke depan nanti kita akan menerapkan e-garanti e-garanti karena kalau kita tahu misalnya ibu-ibu bapak-bapak atau hadiah-hadir sekalian membeli produk elektronik ini kan mendapat kartu garansi secara hard copy ini kadang-kadang kita lupa sudah beli kartu garansi taruh di mana taruh di mana tapi begitu berusaha bingung nyari kartu garansi di mana nah kita dalam waktu dekat akan menerapkan e-garanti jadi tidak perlu khawatir begitu ibu bapak hadiah-hadir membeli suatu produk elektronik misalnya itu langsung sudah terdata nama perusahaan nama pembeli alamat sehingga nanti dalam mengalami hambatan dalam mengalami untuk mengklaim perusahaan apa tinggal datang sudah ada datanya di situ itu semua dalam rangka mempermudah melindungi konsumen kita dan tentunya terhadap barang-barang yang ilegal kami selalu berkolaborasi dengan teman-teman kementerian dan lembaga lainnya di dalam rangka mengeliminir produk-produk yang ilegal tadi nah pada waktu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada salah satu parameter salah satu kebijakan yaitu nomor pendaftaran barang namanya itu apabila salah satu produk tidak mencantumkan nomor pendaftaran barang ini patut barang tersebut dikatakan ilegal nah ini masih berlaku hanya dimasukkan dalam satu mekanemisnya perizinan dan tidak lagi tersendiri tersendiri sehingga pada waktu yang lalu teman-teman biaya cukai itu kalau melihat ini tidak ada NPB langsung barang itu dikatakan tidak bisa beredar di pasar di luar tapi dalam rangka pelaksanaan cipta kerja ini semua diberikan kemudahan barang boleh masuk lengkapi perizinannya tetapi tidak boleh beredar nah seperti itu kira-kira ya jadi terhadap produk-produk yang ilegal kita punya kekuatan kalau boleh kami informasi dalam kesempatan ini petugas-petugas pengawas kami ada di provinsi maupun kabupaten kota dan kami pun mempunyai perwakilan-perwakilan selain dinas-dinas yang menanggi bidang perdagangan di seluruh provinsi maupun kabupaten kami di empat provinsi mempunyai balai namanya balai pengawasan tertib nyaga dan kami pun di Direkturat Pemberdayaan Konsumen sudah ada satu Direkturat yang menangani masalah-masalah yang ditemukan oleh masyarakat terkait masalah kerugian-kerugian ini banyak sekali terjadi masalah apartemen masalah perumahan masalah jasa itu banyak sekali yang kami sudah lakukan kemudian terkait masalah transaksi barang ilegal pada black market ini juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti yang disampaikan ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang produk dan jasa yang dikategorikan ilegal Ibu Bapak sekalian jadi kalau tadi kami bicara secara umum kami coba agak sedikit masuk masalah black market bagaimana permasalahan-permasalahan bagaimana pengawasan transaksi tentang barang-barang black market dan kita tahu tadi di depan saya sampaikan negara ini kita sangat luas banyak kepulauan-kepulauan sehingga itu menjadi celah-celah pintu masuk produk-produk black market ini dan ini dapat mengganggu industri dalam negeri sehingga kita secara intens berkolaborasi dan kami Direkturat Jenderal Penelituan Konsumen ini lengkap sudah semua mempunyai MOU baik dengan kepolisian baik dengan TNI ini terkait masalah celah-celah pintu masuk di daerah-daerah perbatasan kami kerjasama dengan Badan Intelijen Nasional kami kerjasama dengan Badan Bais juga dengan via-via penegak hukum lainnya dan permasalahan-permasalahan yang kami tadi salah satunya kami sampaikan adanya keterbatasan ketugas pengawas kami yang harus selalu mengawasi daerah-daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia nah ini menjadi suatu kendala terus terang juga saya harus mengatakan pada pertemuan ini karena jumlah petugas kami ini sangat terbatas kemudian juga ada petugas-petugas kami di daerah dipindah-pindahkan dari daerah maksud kami dari dinas yang menangani bidang perdagangan tadi dipindahkan oleh Pak Gubernur oleh Bupati ke dinas-dinas yang menangani bukan di bidang perdagangan sehingga pemahaman terhadap suatu barang ini oleh petugas-petugas yang baru di daerah ini sangat minim sehingga terhadap barang-barang black market itu ini pemahaman yang sangat minim sehingga peredarannya itu bisa beredar di beberapa daerah kemudian tentunya Kementerian Perdagangan dalam ini Desa Jenda PKTN bertanggung jawab melakukan pemeriksaan pengawasan tata niaga impor jadi kami melakukan pengawasan tata niaga impor tata niaga ekspor kemudian pergudangan distribusinya salah satu contoh misalnya kita tahu kita ini produsen pupuk terbesar di dunia ada lima setahun kami ada lima atau enam pabrik pupusri pupuk kaltim dan lain-lain tetapi setiap tahun petani kita ribut masalah pupuk kemana lari pupuk pupuk kina nah ini menjadi suatu objek pengawasan kami di dalam bagaimana dunia pupukan menjadi kondusif nah ini menjadi salah satu contoh yang kami dapat sampaikan pada pertemuan ini dan kemudian kami juga salah satu contohnya berkoordinasi dengan KL seperti KL kementerian dan lembaga dan dari pusat maupun daerah yang baru-baru ini penerapan email khusus untuk produk telekomunikasi produk handphone untuk membatasi barang-barang black market ini kami dengan kesempatan tiga menteri pada waktu itu menteri perdagangan menteri kominfo menteri penelusian sepakat membuat suatu MOU dan merangkam mengeliminir produk-produk handphone yang beredar yang tidak sesuai ketentuan dapat atau dikatakan black market ini tetapi ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini bagaimana kita waktu itu coba sudah produk telekomunikasi yang black market ini tidak bisa digunakan dengan memblok email-nya tetapi ada dengan teknologi-teknologi pelaku-pelaku usaha ini bahkan di media online bisa membuka membuka fasilitas jasa membuka email ini yang kadang-kadang membuat suatu ironis menjadikan ironis bagaimana pemerintah berusaha mengeliminir peredaran-peredaran black market tetapi di satu sisi ada pelaku-pelaku usaha atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu melalui sistem atau teknologi dapat menerapkan atau membuka email ini kita selalu kalau di dalam perdagangan online itu ada kami pasti blok itu semua seperti itu kemudian pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kami berharap adik-adik mahasiswa sebagai ujung tomba dan sebagai konsumen ini dapat juga berperan menjadi pengawas yang akhirnya kalau ditemukan barang-barang black market itu dapat menginformasikan kepada kami kami pasti akan tutup laporan tersebut maksud kami identitas pelapor dan pasti kami jamin apabila laporan itu valid kami jamin saya katakan pada forum ini dalam waktu 2x24 jam pasti kami lakukan penindakan terhadap produk-produk black market tersebut dan terakhir adik-adik ibu bapak sekalian kami sampaikan tentunya seluruh kegiatan ini pengawasan ada juga akhirnya kembali ke sanksi bagi pelaku usaha-pelaku usaha yang nakal tadi tentunya ada sanksi sanksi ini ada sanksi administratif ada sanksi pidana jadi bukan berarti sanksi administratif ini lunak bagi pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif ini berupa peringatan atau bahkan pembekuan atau bahkan pencabutan izin kalau dikatakan diberikan pencabutan izin baru 2 tahun lagi perusahaan itu bisa beroperasi nah sanksi pidananya cukup lunak jadi yang melakukan kegiatan itu dapat diberikan olahraga teratur makan teratur bagi pelaku usaha yang melanggar dikenakan sanksi pidana itu saya anggap enak karena dapat makan teratur olahraga teratur selama 5 tahun di dalam tahanan nah kira-kira seperti itu baik Bapak-Ibu sekalian dan maksud sanksi pidananya cukup keras ada pidana 5 tahun jendela 2 miliar jadi bagi pelaku-pelaku usaha yang dikenakan sanksi pidana di penjara paling enak dia dapat makan gratis olahraga gratis tetapi harus mendekam di dalam tahanan selama 5 tahun baik kurang lebih seperti itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang dapat kami sampaikan lebih kurang mohon maaf terima kasih atas perhatiannya dan kami siap berdiskusi tapi mohon maaf kalau nanti di tengah diskusi saya ada permintaan untuk mendampingi pimpinan hadir di tempat saya ini ada 2 pejabat yaitu Saudara Ivan Direktur Pengawasan Barang yang sebelah kiri kanan saya ini maaf sebelah kiri saya ini Pak Ivan Direktur Pengawasan Barang Beredar Jasa beliau yang bertanggung jawab tentang pengawasan baik itu barang ilegal maupun barang yang legal kemudian Saudara Rinaldi ini sebagai Kasudit yaitu yang melakukan pengawasan khususnya di bidang jasa jadi nanti mohon maaf kalau nanti ada kesempatan saya harus ada kegiatan yang lain nanti tanya jawab bisa disampaikan ke beliau-beliau berdua terima kasih demikian mohon maaf dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak kepada Pak Ferry atas penyampaian materinya yang sangat-sangat insightful dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua semoga dengan ilmu yang tadi diterima oleh kita semua kita dapat turut membantu dan turut menjadi pengawas juga para dan sekalian nah seperti yang kita tahu mungkin saya izin menyimpulkan sedikit dari apa yang tadi mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Ferry seperti yang kita tahu dalam mencari adanya barang yang negara ini kita memiliki suatu box yang dinamakan Standar Nasional Indonesia atau SNI yang bertujuan untuk memilih konsumen di negara kita selain itu ada juga beberapa esensi pengawasan seperti menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dengan cara mengawasi barang-barang yang dijual harus memenuhi K3L lalu mengawasi perdagangan agar terjadinya persaingan sehat dalam perdagangan ini namun meskipun sudah dibuat aturan untuk melakukan perdagangan secara legal tak dapat kita pungkiri masih banyak para pedagang nakal yang tidak memenuhi aturan sehingga masih ada saja colak terjadinya persaingan tidak sehat antar pedagang dan seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ferry rencananya akan ada garanti ya Pak ya ke depannya dan itu bertujuan untuk memudahkan dan juga menjamin keamanan konsumen dan semoga saja dapat segera terlasana ya Pak amin ya baik selanjutnya kita juga akan mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita yaitu Prof. Johannes Gunawan SHLLM selaku guru besar hukum perikatan dan hukum perlindungan konsumen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu beliau memiliki nama lengkap Prof. Dr. Johannes Gunawan SHLLM yang lahir di Bandung 12 November 1952 yang pernah menempuh pendidikan sajana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan lalu menempuh pendidikan magister di Freyje Universitet Brussels, Belgium dan juga menempuh pendidikan doktoral di Universitas Katolik Parahyangan in cooperation with Freyje Universitet Amsterdam the Netherlands lalu selanjutnya beliau juga memiliki beberapa jabatan baik di Universitas Katolik Parahyangan maupun di luar Universitas Katolik Parahyangan untuk di Universitas Katolik Parahyangan sendiri beliau menjabat sebagai guru besar bidang hukum perikatan dan hukum perlindungan konsumen juga merupakan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan di luar Universitas Parahyangan beliau merupakan tim perubahan undang-undang perlindungan konsumen di Kemendat RI dan juga tim nasional pengembang sistem penjamin mutu internal atau SEMI perguruan tinggi Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direkturat Jenderal Pendidikan Fokasi Kemendat RI lalu selanjutnya dapat kita lihat juga beliau memiliki banyak pengalaman baik selanjutnya banyak sekali pengalaman beliau yang dapat kita lihat di layar ada pengalaman di Universitas Katolik Parahyangan maupun di luar Universitas Katolik Parahyangan untuk di dalam UNPAR sendiri beliau pernah menjadi pembantu dekan bidang akademik FH UNPAR selama dua periode dan juga merupakan ketua senat universitas di UNPAR lalu untuk di luar UNPAR sendiri beliau pernah menerima penghargaan Presiden RI sebagai pendukung pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada tanggal 13 Januari 2017 beliau juga merupakan sekretaris majelis pendidikan di Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI lalu selanjutnya dapat kita lihat juga beliau merupakan ketua tim hukum penyusun naskah akademik dan RUU perekonomian nasional di Bapak Nas RI dan masih banyak lagi pengalaman beliau yang sangat hebat seperti yang sudah saya bacakan tadi dapat dilihat bahwa materi kedua kita hari ini sangatlah hebat dan mungkin langsung saja kita sapa Prof. Johannes yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini Halo selamat siang Pak Prof. Johannes ya selamat siang apa kabar Pak pada siang hari ini Alhamdulillah baik Alhamdulillah oke kalau begitu karena sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan pengaparan materi dari Prof. Johannes langsung saja kepada Prof. Johannes dipersilakan untuk mengaporkan materi baik saya mohon izin share screen ya baik Pak apakah sudah terlihat dan terdengar sudah Pak sudah terlihat dan sudah terdengar baik baik terima kasih pertama mohon izin Pak Pak Dirjen Pak Ivan Pak Direktur jadi Pak Dirjen yang saya hormati kemudian Pak Direktur Pak Ivan yang saya hormati mungkin ada Bapak Dekan Ketua atau Presiden ALSA Ketua BEM mungkin Direktur ALSA chapter 4 serta Ibu dan Bapak peserta seminar ini dan saudara-saudara mahasiswa dari pelbagai universitas di seluruh Indonesia khususnya mahasiswa Kabupaten Suku yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh kemudian izinkan saya menyampaikan atas permintaan dari Panitia untuk menyampaikan transaksi terlarang barang black market dalam perspektif semula judulnya adalah perspektif hukum positif Indonesia tapi karena kompetensi saya adalah di dalam pelindungan konsumen maka izinkan saya untuk meninjaunya dari perspektif hukum pelindungan konsumen yaitu sebagaimana tersantum di dalam undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang pelindungan konsumen baik saya kira sebagian terbesar dari apa yang diminta oleh Panitia itu sudah tadi di uraikan oleh Pak Dirjen yang sangat saya hormati kemudian dari beliau sudah betul-betul komprehensif mengenai kebijakan dari khususnya pengawasan barang dan barang beredar dan jasa kemudian bagaimana implementasinya lalu apa yang menjadi kekurangan atau hal-hal yang masih dapat diperbaiki nah izinkan saya Pak Dirjen Pak Direktur serta Ibu dan Pak serta saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati untuk mengisi hal-hal teknis seperti tadi dikemukakan Pak Dirjen yaitu teknis hukum berupa analisis hukum khususnya tentang bagaimana transaksi terlarang dari black market ini dan nanti apa sanksinya apa sanksinya mungkin tadi Pak Dirjen sudah mengemukakan sanksi administratif dan sanksi pidana saya akan melengkapinya dengan sanksi sanksi perdata jadi karena fokusnya adalah perlindungan konsumen maka menjadi pertanyaan apakah konsumen dari barang terlarang tersebut dapat meminta ganti rugi secara perdata nah itulah yang menjadi fokus pebicaraan saya di akhirnya di akhir paparan saya saya akan sampaikan mengenai sanksi pidana tapi hanya satu slide saja jadi konsentrasi saya pada bagaimana konstruksi hukum untuk konsumen meminta ganti rugi atas barang yang terlarang yang dibelinya itu yang menjadi fokus tentu konsumen sebagian terbesar itu tidak bisa mengetahui secara pasti apakah ini barang black market atau bukan begitu ya nah ketika mengetahuinya tentu konsumen ini merasa dirugikan nah kalau dia merasa dirugikan konsumen ini tentu harus meminta ganti rugi secara perdata nah di dalam undang-undang pelindungan konsumen permintaan ganti rugi secara perdata itu sudah diatur di dalam undang-undang pelindungan konsumen jadi sekali lagi itulah fokus pembahasan saya baik kita akan mulai saja untuk menyamakan persepsi supaya kita punya pemahaman yang sama tentang apa yang disebut black market dan juga objek dari jual beli di pasar gelap atau black market tersebut dan juga nanti apa penyebab dari munculnya black market itu ingin saya terlebih dahulu menyamakan persepsi sehingga pembahasan kita bisa berdasarkan kesamaan pemahaman tentang apa yang disebut black market apa objeknya dari black market itu dan juga apa penyebabnya nah sesudah itu kita akan masuk pada urayan tentang ganti rugi secara perdata baik nah yang pertama itu adalah mengenai pasar gelap atau black market jadi ini adalah definisi yang saya gunakan tentu saja banyak tapi dalam pembahasan kali ini ingin saya menyamakan persepsi terlebih dahulu yang namanya black market atau pasar gelap itu kegiatan atau transaksi ekonomi artinya di bidang ekonomi melalui pembelian dan penjualan barang secara ilegal atau tidak sah jadi nanti kita akan lihat misalnya secara ilegal tadi oleh Pak Dirjen sudah dikemukakan misalnya ada barang yang seharusnya ber-SNI wajib tapi beredar di pasar barang tersebut yang wajib ber-SNI tidak memenuhi persyaratan tersebut itu adalah barang ilegal atau barang tidak sah karena ketentuan peraturan perundangan menetapkan bahwa barang itu adalah wajib untuk ber-SNI sehingga ketika dia beredar maka dia harus sudah ber-SNI itu salah satu saja atau mungkin juga tidak tertutup kemungkinan ada barang yang masuk melalui tadi Pak Dirjen mengumumkakan pelabuhan-pelabuhan tikus jadi artinya pelabuhan-pelabuhan yang luput dari pengalasan jadi masuklah barang-barang yang tidak berizin tidak membayar cukai atau pajak dan sebagainya nah itu beredar di pasaran nah itu termasuk adalah barang yang secara ilegal atau tidak sah oke jadi itulah yang disebut sebagai black market yaitu kegiatan atau transaksi bidang ekonomi transaksinya itu bisa membeli yang satunya menjual atau sebaliknya barang-barang yang ilegal atau tidak sah kemudian barang objek jual-beli di pasar gelap atau black market antara lain antara lain bisa senjata bisa obat terlarang bisa barang curian nah kalau barang curian ini juga bisa diperjual belikan beredar secara tidak sah atau secara ilegal barang resmi yang dijual secara gelap tetap karena untuk menghindari pembayaran pajak jadi bisa saja bahwa seharusnya dia terkena pajak terkena pajak tapi dia masuk melalui tadi yang disebut pelabuhan tikus tadi sehingga dia terhindar dari pajak atau mungkin dibawa oleh orang-orang yang berpergian ke luar negeri kemudian barang tersebut seolah-olah barang yang sudah dipakai artinya dipakai ketika melewati pabean misalnya jadi dianggap itu adalah bukan barang yang akan diperjual belikan tapi sudah dipakai kemudian atau syarat lisensi jadi maksud disini lisensi ini antara lain adalah mengenai SMI jadi itu barang objek jual-beli di pasar gelap nah kemudian apa penyebabnya muncul pasar gelap ini jadi penyebabnya adalah pemerintah mengeluarkan pelarangan peredaran barang tertentu tetapi diperjual belikan melalui pasar gelap misalnya tadi sudah disebutkan senjata obat larang bahan kimia yang tidak dijual belikan secara bebas dan sebagainya jadi ada larangan dari pemerintah tapi itu dilanggar sehingga transaksi tentang barang-barang tersebut itu menjadi ilegal atau tidak sah kemudian perdagangan hasil barang hasil curian yang tidak memiliki dokumen resmi jadi ada hasil perbuatan pencurian atau penggelapan yang kemudian beredar dalam perdagangan barang-barang tersebut dengan penjualan dan pembelian itu tidak menyebabkan munculnya pasar gelap kemudian menghindari pajak atau cukai dan disensi tadi sudah jadi ada upaya untuk menghindari supaya tidak membayar pajak sehingga harga barang itu bisa lebih murah dari harga barang sejenis karena tidak membayar pajak atau pembatasan atau larangan oleh pemerintah dalam perdagangan barang tertentu jadi saya kira ada barang-barang tertentu yang dibatasi yang masuknya dan dibatasi peredarannya jadi itu adalah penyebabnya jadi saya sudah menyamakan persepsi apa pengertian pasar gelap atau black market kemudian objek dari black market tersebut dan beberapa contoh penyebabnya oke benar-benar nah sekarang kalau kemudian ternyata ternyata bahwa barang-barang tadi yang beredar artinya dijual belikan di dalam pasar gelap itu apakah ada undang-undang khususnya undang-undang pelindungan konsumen apakah ada pasal-pasal di dalam undang-undang pelindungan konsumen yang dilanggar itu yang menjadi pertanyaan pertama nah disini saya tunjukkan bahwa di dalam undang-undang pelindungan konsumen itu ada pasal 4 misalnya yang pertama pasal 4 huruf C disana dikemukakan hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi jadi kondisi kondisi bahwa barang ini adalah betul-betul barang yang asli yang barang bukan curian barang yang memiliki SMI karena diwajibkan di Indonesia jadi itu harus diberikan informasi yang benar jelas dan jujur itu adalah hak konsumen kalau kemudian konsumen membeli membeli barang di pasar gelap dan barang itu misalnya tidak ber-SMI maka barang itu ilegal barang itu tidak sah maka disitulah terjadi jual-beli secara gelap atau disebut pasar gelap juga informasi yang benar dan jujur tentang jaminan dari barang dan atau jasa tersebut jadi jaminan ini adalah jaminan tentang jadi sebetulnya di dalam hukum pelindungan konsumen itu ada istilah waranti dengan garanti jaminan di sini adalah waranti dalam arti bahwa apa yang dicantumkan di dalam barang tersebut apakah itu melalui brosur atau sertifikat tadi sudah dikemukakan Pak Adesan ke depan akan ada e-sertifikat atau e-guarantee misalnya jadi jaminan-jaminan itu memang diterbitkan oleh penghasil barang jadi tersebut atau produsen dari barang tersebut itu harus dikemukakan sebagai informasi yang benar jelas dan jujur bahwa ini ada jaminannya ini ada warantinya itu pasal 4 jadi kita akan sedang mencari ketentuan-ketentuan yang relevan untuk membahas pasar gelap atau black market di dalam pasal 7 undang-undang penelituan konsumen itu dikemukakan secara tegas juga kalau tadi menjadi hak konsumen maka sekarang pasal 7 itu disebutkan adanya kewajiban dari pelaku usaha pasal 7 huruf B itu memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan jadi kalau kita lihat pasal 4 dan pasal 7 itu adalah two sides of the same point jadi artinya dua sisi dari satu mata uang satu sisi yaitu ada hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar jelas dan jujur di lain pihak di lain sisi itu ada kewajiban dari pelaku usaha jadi pelaku usaha ini juga harus memberikan kewajibannya informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jadi itu adalah dua sisi dari satu mata uang artinya di satu pihak hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan di lain pihak pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang satu berhak satu berkewajiban memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barat nah itu adalah mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam hubungannya dengan pasar gelap atau black market jadi kalau di black market kondisi dan jaminan itu seringkali tidak dikemukakan secara benar jelas dan jujur jadi tidak ada pelaku usaha yang mengatakan ini adalah barang yang bebas dari pajak karena berhasil menghindari pembayaran pajak sehingga bisa dijual lebih murah atau lebih miring harganya tidak ada pelaku usaha yang mengatakan begitu ini adalah barang yang hasil curian tidak ada pelaku usaha yang mengatakan begitu nah sebaliknya konsumen kan tidak tahu konsumen pada umumnya pada umumnya beri tingkat baik artinya kalau dia membeli suatu barang dia tidak akan tahu apakah ini adalah hasil curian atau barang yang tidak membayar pajak atau cukup yang mana tahu itu si konsumen sehingga undang-undang peninggungan konsumen itu memberikan kepastian hukum bahwa itu adalah hak dari konsumen itu adalah kewajiban dari pelaku usaha itu ditegaskan tadi sudah dikemukakan oleh Pak Dirjen bahwa tujuan salah satu tujuan dari undang-undang peninggungan konsumen adalah memberikan kepastian hukum buat siapa? buat konsumen maupun pelaku usaha tapi kan seperti ibu dan bapak ketahui dan juga saudara-saudara mahasiswa kan ada Giyom yang mengatakan begitu sebuah peraturan itu diundangkan di dalam lembaran negara atau di dalam berita negara maka dianggap dianggap semua orang sudah mengetahuinya tapi itu kan dalam kenyataannya tidak bisa bahwa konsumen itu tahu bahwa barang itu adalah barang yang hasil curian barang itu sudah membayar pajak itu tidak akan tahu nah itu menjadi problem bagi kita karena itu di Kementerian Perdagangan di Direkturat Jenderalnya Pak Dirijen itu ada Direkturat Pengawasan Barang Beredar Barang Beredar dan Jasa dan Direkturnya kebetulan ada di sini Pak Iva jadi itu pemerintah sudah melakukan upaya agar hak dan kewajiban ini betul-betul dipatuhi oleh si pelaku usaha konsumen melalui edukasi terhadap konsumen juga disadarkan hati-hati loh tadi Pak Dirijen mengemukakan jadilah konsumen yang cerdas artinya konsumen yang betul-betul tahu tentang kemungkinan-kemungkinan bahwa satu barang itu adalah hasil turian kemungkinan barang itu tidak membayar pajak jadi kalau kita membeli satu barang bahwa harganya di bawah harga pasar maka kita patut menduga patut menduga belum tentu tapi patut menduga bahwa barang tersebut adalah barang yang tidak membayar pajak atau barang curian nah itu adalah konsumen yang cerdas jadi jangan tergiur bahwa barang tersebut lebih murah daripada pelaku usaha sebelah tetapi ternyata barang itu tidak memenuhi persyaratan yang diwajikan oleh raturan perundang-perundang nah sekarang jadi tadi itu adalah saya tunjukkan mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang berkaitan dengan barang di dalam black market sekarang kita lihat ketentuannya di dalam pasar 8 nah ini mulai ini larangan pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan mengapa saya memproduksinya tidak saya beri warna merah karena disini yang mau dibahas adalah pasar gelap artinya black market jadi sangat besar kemungkinannya yang melakukan transaksi di black market itu bukan produsen tetapi adalah bisa distributor bisa agennya bisa grosir dan sebagainya nah itu termasuk di dalam terminologi memperdagangkan jadi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang bagaimana yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ada larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan jadi kalau barang yang dijual di black market ada kemungkinan standar dari barang tersebut jadi itu biasanya disebut sebagai spesifikasi tersebut itu barang kali tidak sesuai dengan spesifikasi dari barang itu yang seharusnya atau yang aslinya jadi bisa saja barang itu adalah barang yang palsu atau mungkin disebut sebagai barang yang re-kondisi jadi tampilannya adalah handphone merk tertentu tapi sebetulnya isinya adalah bukan handphone mirip merk tertentu itu televisi juga ada televisi re-kondisi jadi standar yang dipersyaratkan kalau merk ini dengan spesifikasi ini itulah standar yang dibuat oleh si produsen tapi kan sekarang ada barang-barang yang re-kondisi jadi kalau kita sebagai konsumen yang cerdas tentu tahu merk ini harganya sekian belas juta tetapi dijual dengan harga 2 juta atau 3 juta itu seharusnya kita patut menduga bahwa itu adalah bisa barang curian bisa barang selundupan melalui pelabuhan tikus bisa juga barang re-kondisi jadi pelaku usaha dilarang itu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan nah ini ketentuan peraturan perundang-undangan jadi kalau negara dalam hal ini pemerintah dalam hal ini adalah kementerian perdagangan dalam hal ini adalah kementerian perindustrian sudah menyatakan bahwa barang-barang yang diperdagangkan ini harus memiliki S&I tetapi tidak ternyata tidak ber-S&I maka dengan sendirinya barang tersebut tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saya tahu persis di Bandung itu ada toys atau ada mainan anak yang diperjualbelikan hasil import dari negara tertentu diperjualbelikan dan S&I-nya itu ditempel di si pengecer tersebut nah itu kan ya nggak tahu saya prosedurnya pasti itu adalah tidak memenuhi darat oke nah kemudian kalau ada pelanggaran terhadap pasal 8 tersebut pasal 8 tadi kan mengatakan pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan jadi ada pelaku usaha yang nekat melanggar pasal 8 ini melanggar pasal 8 ini lalu apa yang bisa dilakukan nah di dalam pasal 19 ini ini yang tadi saya kemukakan sebagai sanksi perdata ya sanksi perdata itu yang disebut berupa ganti rugi kalau sanksi administratif itu bisa denda bisa uang paksa dan yang paling tinggi sanksi administratif itu adalah pencabutan izin izin usaha tentu saja nah itu sanksi administratif di dalam undang-undang pelindungan konsumen ada sedikit kekeliruan yaitu bahwa sanksi administratif itu bisa berupa ganti rugi juga ganti rugi itu adalah pengertian sanksi perdata kemudian kalau sanksi pidana itu adalah hukuman badan dan juga bisa denda nah sekarang kita konsentrasi pada sanksi perdata terhadap pelanggan pasal 8 tadi jadi ada pelaku usaha yang nekat untuk menjual belikan barang yang tidak sesuai standar atau tidak memenuhi tentuan peraturan perundang nah pelaku menurut pasal 19 ini terutama saudara-saudara mahasiswa pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen ini adalah berisi sanksi perdata pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi nah itu sanksi perdata atas kerusakan pencengaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan jadi kalau konsumen itu membeli barang yang tidak sesuai dengan standar konsumen itu membeli barang curian konsumen itu membeli barang yang dilarang maka dia pasti mengalami kerugian karena ada kemungkinan dia tertangkap kemudian barangnya disita jadi dia mengalami kerugian akibat mengkonsumsi artinya membeli barang tersebut yang diperdagangkan oke nah nanti saya akan tunjukkan di dalam undang-undang pelindungan konsumen itu ini disebut sebagai produk liabiliti atau gugatannya nanti konsumen itu berdasarkan perbuatan melangkuk oke jadi pasal 19 itu adalah berisi sanksinya mengapa? karena melanggar pasal 8 ayat 1 tadi ini ya pasal 8 ayat 1 barang yang tidak memenuhi standar melanggar larangan kena pasal 19 jadi apa pasangan pasal-pasalnya itu adalah pasal 4 pasal 7 kemudian yang merupakan sanksi perdata itu adalah pasal 8 yungto pasal 19 pasal 19 ayat 2 mengatakan ini walaupun tidak begitu menarik intinya pasal 19 ayat 2 itu konsumen yang merasa dirugikan akibat pelaku usaha tadi menjual barang yang black market maka si konsumen itu bisa meminta pengembalian uang jadi kembali uang atau kembali barang yang setara atau jenis nilainya atau perawatan kesehatan kalau barang itu sampai merugikan jadi misalnya membeli televisi rekondisi konsumen tidak tahu televisi itu meledak misalnya kemudian mengenai tubuhnya maka itu perlu ada pengobatan atau santunan nah itu jadi pasal 19 ya terutama saudara-saudara mahasiswa itu bahwa pasal 19 tentang ganti rugi ini hanya sederhana kembali uang kembali barang atau santunan nah inilah yang tidak menarik sebetulnya di dalam undang-undang pelindungan konsumen jadi kalau kita merasa dirugikan oleh barang yang tidak memenuhi standar tidak sah tidak ilegal kembali kepada pelaku usaha minta supaya dikembalikan uangnya atau ditukar barangnya dengan yang asli kalau sampai merugikan badan dan jiwa kita itu bisa meminta santunan jadi pasal 19 itu tidak ada kerugian yang disebut kerugian imaterial jadi semuanya material itu kelemahan dari pasal 19 yang sekarang sedang diupayakan untuk dilakukan perubahan undang-undang pelindungan konsumen pemberian ganti rugi kalau itu sudah dilakukan tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana jadi disini tegaskan kalaupun sanksi perdatanya sudah dijatuhkan sudah dilakukan sudah diimplementasikan tidak tertutup kemungkinan ada kemungkinan tuntutan pidana itu teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa jangan lupakan itu kalau nanti membuat legal opinion kemudian yang penting disini adalah sedikit lagi saya mohon waktu 3 menit moderator baik pak silahkan jadi itu tadi adalah pasar 8 ada larangan kalau larangan itu dilanggar kena pasal 19 pasal 19 memberikan jenis-jenis ganti rugi secara perdata kembali uang kembali barang atau santunan sekarang yang penting ini penting sekali saudara-saudara mahasiswa terutama penting sekali bahwa undang-undang perlindungan konsumen itu menganut apa yang disebut di dalam masyarakat disebut sebagai pembuktian terbalik jadi kalau tadi gugatan konsumen masuk apakah ke pengadilan atau ke BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka sebetulnya berlaku apa yang disebut sebagai barang siapa mendalilkan harus membuktikan nah jadi kalau konsumen itu menggugat pelaku usaha bisa menggugatnya berdasarkan one prestasi atau ingkar janji tapi kalau tidak punya hubungan langsung dengan pelaku usaha dia bisa menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum nah kalau menggunakan perbuatan melawan hukum gugatannya maka ada empat unsur yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum itu yaitu perbuatan pelaku usaha itu melawan hukum pelaku usaha melakukan kesalahan konsumen mengalami kerugian kerugian yang dialami konsumen itu adalah akibat dari perbuatan pelaku usaha melawan hukum jadi ada hubungan kausal antara A dengan C itu adalah kalau kita menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum nah para pegiat pelindungan konsumen dan para ahli pelindungan konsumen kalau empat hal ini harus dibuktikan oleh konsumen menjadi beban pembuktian yang harus dipikul oleh konsumen maka yang paling berat itu adalah bahwa konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha itu melakukan kesalahan berupa menjual barang yang tidak sesuai menjual barang yang ilegal menjual barang curian itu berat sekali luar biasa beratnya karena pertama product knowledge artinya pengetahuan tentang produk itu itu hanya pelaku usaha yang tahu yang kedua prosedur apakah itu masuknya melalui pelabuhan tikus tidak membayar biar cukai tidak memiliki S&I dan sebagainya itu konsumen tidak tahu bagaimana dia bisa membuktikan kesalahan dari pelaku usaha itu karena pasal 1865 yang mengatakan barang siapa menjalilkan harus membuktikan itu kemudian diubah oleh pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur bahwa pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 tadi ya pasal 19 kan ganti rugi itu merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha jadi supaya mudah itu pasal 28 mengandung pengalihan beban pembuktian jadi kalau konsumen menggugat si pelaku usaha maka dia harus membuktikan empat hal kan barang siapa mendalilkan kan konsumen mendalilkan eh anda pelaku usaha melakukan perbuatan melang hukum eh anda salah eh anda penimbulkan kerugian kerugian itu timbul akibat anda melakukan perbuatan melang hukum itu semua adalah beban dari konsumen kalau menggunakan perbuatan melang hukum tapi pasal 28 mengatakan boleh ya menggunakan itu tetapi unsur kesalahan itu dipindahkan bukan beban dari konsumen untuk membuktikan bahwa pelaku usaha itu bersalah tapi sebaliknya pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah itu yang disebut strict liability di dalam sisi law bukan common law kalau common law berbeda lagi atau shifting the burden of proof atau pengalian beban pembuktian orang awam mengatakan pembuktian terbalik jadi ini adalah meringankan beban dari konsumen lihat disini kalau ini adalah perbuatan melang hukum yang sebelah kiri torsius liability ada 4 unsur 4-4 nya merupakan beban dari konsumen kalau dia menjadi pasal 28 strict liability maka gambarnya akan seperti ini yaitu bahwa kesalahan itu adalah beban dari pelaku usaha untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah saya kira demikian lalu terakhir seperti tadi saya janjikan bahwa kalaupun sudah dijatuhkan sanksi perdata tapi tidak tertutup kemungkinan ada sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan black market yaitu di sini pasal 62 pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 masih ingat tadi ya terutama mahasiswa pasal 8 itu kan berisi larangan untuk melakukan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan alias tidak sesuai dengan atau alias barang-barang black market atau ilegal atau tidak sah ada sanksinya sanksi pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah jadi selain ada sanksi perdata ada juga sanksi pidana ada juga sanksi administratif paling tinggi pencabutan izin khusus tentang sanksi pidana ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sanksi pidana ini adalah sanksi pidana atau ini adalah tindak pidana yang disebut tindak pidana formal artinya bisa dijatuhkan sanksi pidana tanpa harus menunggu akibat dari perbuatan pidana tersebut jadi tidak perlu itu namanya pidana formal dua sanksi pidana ini adalah bukan gelikan Tuhan jadi dengan demikian penyidik PPNS atau penyidik ASN atau Polri tidak langsung menggunakan pasal ini dan hati-hati karena ancaman hukumannya lima tahun maka menurut hukum acara pidana ini bisa pelaku usaha itu langsung ditahan oke nah terakhir ingin saya sampaikan inilah yang kemudian kami di kementerian perdagangan itu mendiskusikan mengenai apakah sanksi pidana ini tidak perlu di atau menggunakan apa yang disebut ultimum remedium sanksi pidana ini adalah sanksi terakhir yang harus diterapkan kalau sanksi-sanksi sebelumnya itu tidak efektif sehingga sanksi pidana ini terakhir digunakan itu namanya prinsip ultimum remedium oke saya kira demikian saudara moderator saya mohon dibukakan pintu maaf kalau ada tutur kata perilaku saya yang kurang berkena wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak prof jahannes atas pengopalan materinya yang sangat-sangat hebat yang tadi berkizan di konstruksi hukum untuk konsumen untuk mengganti rugi atas barang terlarang yang di belinya mungkin dapat saya sedikit simpulkan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh prof jahannes merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai barang yang didagangkannya dan juga harus mengenai dari standar kita yaitu S&E dilarang kelas untuk memasukkan info barang yang akan dijual atau melakukan cara ilegal untuk mendistribusikan barang karena tadi sudah disampaikan juga baik oleh Pak Perry maupun prof jahannes mengenai sanksi yang akan didapat dan kedengarannya sangat ngeri ya para hadir sekalian lalu meskipun kita sebagai konsumen pada umumnya tidak mengetahui asal-muasal dari barang yang kita beli tersebut namun kita harus mulai untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan cara meneliti dan mulai mencerigai apabila ada pedagang yang menjual dagangnya ini lebih murah daripada harga yang ada di pasar baik kita saya ingin menghalai juga disini pada pasal 19 UU nomor 8 tahun 99 yang tentang perlindungan konsumen konsumen juga ternyata yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tentukan bidana baik sekali lagi terima kasih kepada Prof. Hanes tadi atas pemaparan materinya lalu peradilan sekalian kita akan masuk ke sesi tanya jawab namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini izinkan saya untuk mengingatkan kembali tata cara dan format bertanya yaitu mengirimkan pertanyaan ke private chat moderator yaitu saya lalu dengan format izin bertanya underscore nama pembicara yang dituju underscore pertanyaan dan nantinya pertanyaan ini akan saya sampaikan baik kepada Pak Perry atau yang nantinya akan digantikan oleh Pak Ivan lalu juga akan disampaikan kepada Prof. Johannes baik seperti yang saya lihat disini ternyata sudah banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sepertinya sangat-sangat penasaran nih dan ingin langsung bertanya disini saya sudah menulis beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian pertama-tama ada pertanyaan dari Suci Lestari yang akan ditujukan kepada Pak Ferry terlebih dahulu yang nantinya bisa dijawab oleh mungkin Pak Ivan atau Pak Renaldi oke baik akan saya bacakan pertanyaannya saat pandemi ini banyak beredar terutama di online market vitamin-vitamin dari luar negeri tanpa keterangan bahasa Indonesia bagaimanakah pengawasannya dan apakah bisa kemendak mengeluarkan saksi kepada online market karena mengizinkan siap menjual produk tanpa keterangan berbahasa Indonesia baik saya persilahkan untuk menjawab baik terima kasih Pak Arisha moderator ini bagus sekali pertanyaan kita dalam pandemi COVID-19 ini banyak sekali membutuhkan vitamin-vitamin obat-obatan dalam rangka mengantisipasi COVID-19 ini nah pada kesempatan ini perlu saya jelaskan jadi tadi juga sempat diulas oleh Pak Prof Johannes masalah konsumen yang cerdas ya di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak transaksi melakukan online ya nah dimana salah satu produk yang disinggung yaitu obat-obatan kalau kita bicara obat-obatan makanan dan minuman itu sebenarnya domainnya ada di badan POM ya balai badan pengawasan obat dan makanan tetapi di dalam pelaksanannya ada sinergitas dan pelaksan pengawasannya ada sinergitas antara kami dan badan POM ya dimana setiap produk makanan minuman obat-obatan yang beredar di pasar itu harus mempunyai sertifikasi kalau obat-obatan itu kalau tidak salah itu ada kode MDML untuk makanan ada izin edarnya kalau untuk makanan ada MDML ya MD itu makanan dalam negeri ML kalau tidak salah obat-obatan OL OL apa tapi yang pasti harus ada izin dari badan POM nah kalau Bapak Ibu melihat satu produk obat-obatan ini ditransaksikan di media online tanpa ya tanpa sekali lagi tanpa sertifikasi atau izin edar dari badan POM ini patut diwaspadai walaupun katakanlah obat-obatan itu kita cari referensi di Google itu bagus atau apa karena setiap produk obat-obatan makanan minuman yang masuk ke wilayah Indonesia harus mendapat sertifikasi dari badan POM apabila tidak ini patut diduga ilegal jadi walaupun misalnya kita cari di Google oh ini obat ini bagus atau apa tetapi kembalilah kita sebagai konsumen yang cerdas nah saya coba mengilustrasikan kembali bukan hanya obat-obatan ya kita tahu coba banyak diperdagangkan lampu-lampu hemat energi yang harga 8 ribu 9 ribu kita sebagai konsumen dan adik-adik sekalian Bapak Ibu sebagai ujung tombak memasifkan arti pelayanan konsumen itu tidak lagi melihat barang yang murah ada lampu hemat energi yang harga 20-an bergaransi kalau putus bisa dikembalikan itu kan menjadi suatu janji oleh konsumen oleh produsen untuk menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab nah kira-kira kalau produksinya 8 ribu 9 ribu itu sudah beredar di pasar itu lampu dari Republik Cina sana kira-kira masuk akal nggak 8 ribu 9 ribu sudah di pasaran lokal di tingkat retail berapa ongkos produksinya kira-kira memenuhi standar nasional atau tidak yang kita kalau kita pasang 3-4 kali ceklek-ceklek mati kita beli lampu yang harga 25 ribuan 20 ribuan ada garansi itulah kembali saya coba dalam kesempatan ini seminar ini menggugah agar kita kembali lagi kemasan menjadi konsumen yang kerdas kalau obat-obatan tadi kita bisa lihat di platformnya tadi di merchant-merchantnya banyak nggak ada bintang-bintangnya tetapi sekarang ada indikasi lagi ini yang saya katakan bintang-bintang itu yang beredar di media online itu yang menunjukkan bahwa ini banyak peminatnya banyak konsumen banyak yang tertarik pada itu itu dapat dibeli nah ini ini sedang kami amati penempatan bintang-bintang di salah satu merchant itu ternyata bisa dibeli oleh oknum-oknum penjual di merchant ini nah ini yang perlu diantisipasi jadi kembali lagi saya katakan jadilah kita konsumen yang cerdas ya kira-kira gitu Mbak Aisyah kepada tadi Mbak Siapa yang menanyakan demikian baik terima kasih banyak Pak Ferry semoga jawaban dari Pak Ferry tadi dapat jawab pertanyaan dari Kak Suchil tadi baik selanjutnya ada juga pertanyaan dari Dewi dari Aisyah yang ditujukan kepada Pak Ferry akan saya bacakan pertanyaannya apakah jual beli barang yang tercantum tulisan tidak untuk diperjual belikan seperti contoh barang hadiah dari suatu brand ataupun barang ekstra yang didapat ketika membeli suatu produk itu termasuk dalam kategori black market lalu apakah pelaku usaha dan konsumen dari jual beli tersebut tetap dapat dilindungi oleh UU pelindungan konsumen atau tidak begitu Pak Pak Ferry mungkin boleh langsung dijawab ya baik terima kasih Mbak Alisa ya seperti tadi saya kemukakan bahwa ada kemungkinan bahwa ada larangan dari pemerintah untuk tidak memperdagangkan atau tidak memperjual belikan barang tertentu nah tapi kalau kemudian ternyata itu diperjual belikan walaupun sudah ditulis secara jelas bahwa barang itu adalah untuk tidak diperjual belikan ya tentu ini bisa terkena tadi pasal 8 kemudian sanksinya ada di pasal 19 kembali barang kembali uang jadi kalau itu sudah sempat dibayar dan juga ada kemungkinan sanksi administratif dan sanksi pidana jadi itu termasuk barang yang ilegal atau barang yang tidak sah yang ada di dunia atau di dalam peredaran dalam bidang ekonomi karena jelas disantumkan tidak diperjual belikan saya kira demikian Mbak Alisa baik terima kasih banyak Prof. Hanes atas jawabannya dan semoga tadi jawaban dari Prof. Hanes dapat memenuhi pertanyaan dari Kak Dewi dari Alisa L4 baik selanjutnya akan ada pertanyaan lagi dari Kaitama dari Alisa L4 UGM yang ditujukan kepada Pak Ferry akan saya bacakan pertanyaannya Pak Ferry bagaimana implementasi penambahan SDM dalam pengawasan transaksi terlarang tersebut apakah belakang ini efektif dalam penanggulangan pidana transaksi terlarang tersebut kepada Pak Ferry dipersilakan untuk menjawab bisa 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 diulang Mbak Mbak Alia baik boleh Pak dari Raitama bertanya bagaimana implementasi penambahan SDM dalam pengawasan transaksi terlarang tersebut apakah belakang ini efektif dalam penanggulangan pidana transaksi terlarang tersebut begitu Pak baik jadi kalau masalah SDM memang terus terang tadi saya sampaikan kita Kementerian Perdagangan terutama Direktur Jenderal Pktin setiap tahunnya meng-hire untuk penambahan SDM tetapi karena keterbatasan anggaran di negara kita ini memang masih terbatas dalam penerimaan tetapi saya katakan tetapi tadi dikatakan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ada tiga komponen yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pertama pemerintah kedua LPKSM Lembaga Perlindungan Konsumen Suwadaya Masyarakat ketiga masyarakat yang ketiga masyarakat ini yang kami berharap penuh seperti adik-adik mahasiswa Bapak-Ibu adekan Bapak-Ibu pembina di para universitas ini sebagai ujung tombak kami petugas kami pengawasan yang di lapangan bayangkan katakanlah dengan katakanlah kekuatan kami hanya terbatas masih ratusan pengawasan tetapi dibantu oleh ujung tombak adik-adik sebagai pengawas di lapangan ini luar biasa bantuan kepada kami bayangkan seluruh mahasiswa se-Indonesia menjadi ujung tombak pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada kami atau dilaporkan ke dinas-dinas yang menanggung bidang perdagangan di baik itu di provinsi maupun kabupaten kota nah ini membuat banyak membantu kami di dalam melakukan penyelesaian penyelesaian di atau kasus-kasus di bidang perlindungan konsumen nah itu kira-kira Mbak Alisha jadi saya sampaikan walaupun dalam keterbatasan waktu ya ada juga apa namanya lembaga-lembaga seperti BPSK BPSK yang terbentuk di provinsi maupun kabupaten kota itu siap menyelesaikan kasus-kasus yang ada di provinsi-provinsi atas dasar apa atas dasar laporan-laporan dari Bapak Ibu sebagai ujung tombak pengawas kami di lapangan nah itu kira-kira ya Mbak Amang kalau tidak salah terima kasih terima kasih banyak Pak Ferry atas jawabannya dan selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan dari Hanif Muhammad Hanif dari ALSA LCUI yang ditujukan kepada Prof. Hanas izin bertanya Pak terdapat beberapa pelaku usaha yang berasal dari luar negeri dan seringkali juga barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha luar negeri tersebut merupakan barang palsu dan tidak memiliki sertifikasi sebagai konsumen yang dilugikan siapakah yang harus dimuntai pertanggung jawaban apakah hukum Indonesia telah mengatur terkait pertanggung jawaban Merch atau pelaku usaha luar negeri yang berjualan melalui e-commerce Indonesia dan kalau ada bagaimanakah mekanisme ganti rugi atau tentutannya tersebut kepada Pak Profi Hanes dipercayakan untuk mengjawab ya baik terima kasih Mbak Alisa juga Pak Mas Hanif baik jadi pertanyaannya ada pelaku usaha yang berasal dari luar negeri selalu melakukan kegiatan usaha di Indonesia nah jadi kalau ada pelaku usaha di luar negeri artinya konkretnya begini kita ambil saja produsen kosmetik ada di Korea kemudian kosmetiknya beredar di Indonesia nah tolong saya diporeksi Pak Dirjen mohon maaf karena ini sangat prosedural jadi pasti barang hasil produsen luar negeri itu masuk ke Indonesia melalui kegiatan import atau import ekspor yang mereka mengekspor ada yang mengimport disini yang mengimport disini itu bisa dua apakah dia distributor atau disini agen jadi bisa distributor bisa juga agen nah kalau berdasarkan perjanjian distribusi namanya atau distributorship agreement jadi si badan hukum atau badan usaha Indonesia ini baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum itu mengimport dari negara asalnya sebagai distributor dengan distributorship agreement maka perjanjian distribusi atau distributorship agreement itu pada intinya adalah perjanjian jual-beli atau kalau dalam bahasa awam jual-lepas jadi si distributor itu adalah membeli lepas sedangkan si produsen di luar negeri adalah jual-lepas dengan demikian kalau produk yang diedarkan yang diproduksi di luar diimport di sini oleh distributor diedarkan oleh distributor dan produk itu ternyata merugikan konsumen Indonesia maka konsumen Indonesia bisa mengugat si distributor sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produk tersebut itu kalau menggunakan distributorship agreement tapi kalau yang satunya ada satu lagi mengimport tetapi menggunakan perjanjian keagenan atau agency agreement kalau agency yang namanya agen itu berbeda dengan distributor agen itu adalah bertindak untuk dan atas nama produsen jadi bertindak untuk dan atas nama produsen nah dengan demikian si agen tadi tidak membeli lepas tapi dia mengedarkan produk hasil dari luar itu untuk dan atas nama produsen di luar nah dengan demikian tanggung jawab si agen ini berbeda dengan tanggung jawab dari si distributor karena kalau agen itu berarti bahwa dia mengedarkan barang produksi luar negeri itu untuk dan atas nama produsennya kalau produk yang diedarkan oleh si agen tadi merugikan konsumen Indonesia maka yang digugat ganti rugi itu adalah si agen tapi untuk dan atas nama si produsen berbeda ya kalau distributor kan dia jual lepas si produsennya sehingga si produsen itu adalah sebagai penanggung jawab akhir lalu terjadi kerugian tapi kalau agen maka dia bisa dia memang bisa digugat oleh konsumen Indonesia tapi dia akan melanjutkan kepada si produsennya di luar negeri karena dia bertindak on behalf atau untuk dan atas nama si produsen di luar negeri nah itulah yang bisa dilakukan berdasarkan dua macam perjanjian tadi sehingga kalau konsumen mau menggugat si produsen karena atau menggugat pelaku usaha maka harus dilihat terlebih dahulu apakah barang tersebut masuk di Indonesia karena distributor partnership agreement atau karena agency agreement itu konsekuensi atau akibat hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya saya kira demikian baik baik terima kasih banyak jawabannya semoga jawaban tadi dapat menjawab pernyataan pertanyaan dari teman-teman baik selanjutnya akan ada pertanyaan lagi dari Maria yang berasal dari LC Unhas izin bertanya kepada Pak Ferry apabila konsumen melakukan pembelian barang secara online namun kemudian pada saat proses pengiriman barang tersebut disita oleh pihak cukai dan ternyata barang tersebut adalah barang black market bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini utamanya karena konsumen yang bersangkutan telah melakukan pembayaran terhadap barang yang diberi apakah uang yang telah dibayarkan oleh konsumen dapat dikembalikan atau konsumen yang bersangkutan patut diduga sebagai bagian dari pihak perpanjangan tangan dari penjual begitu Pak kalau lebih dipersilakan kepada Pak Jauh baik terima kasih Mbak Alicia jadi ini pun ini sering banyak terjadi seperti ini ya kami pun sering mendapat pengaduan jadi pada kesempatan ini perlu saya jelaskan di dalam semua transaksi baik itu offline baik itu online setiap atau semua produk atau barang dan jasa yang diperdagangan harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku misal suatu produk tadi yang telah Pak Prof sampaikan telah diberlakukan SNI wajib oleh Kementerian Teknis katakanlah misalnya apa sih yang diberlakukan SNI wajib lampu lah katakanlah yang gampang lampu SNI atau stop kontak yang banyak beredar di pasar tetapi di transaksi online kita temukan ada merchant yang menjual stop kontak dengan harga murah kita beli ternyata produk itu oleh teman-teman biaya cukai karena salah satu parameter pengawasan salah satu barier produk impor itu SNI dan stop kontak itu dikenakan wajib SNI tidak mempunyai SPPT SNI tidak mempunyai label bahasa SNI tidak punya label SNI apalagi tadi yang seperti Pak Prof sampaikan banyak mainan anak-anak yang tempelan SNI hanya ditempel ini tertangkap oleh biaya cukai saya katakan kembali ini kembali lagi kita sebagai konsumen jadi harus cerdas harus bisa melihat kembali produk-produk itu apakah sudah sesuai ketentuan kita mungkin semasyarakat awam susah ini barang sesuai ketentuan atau belum itu paling tidak kita dalam melakukan transaksi kita lihatlah dulu ini produknya seperti apa jangan hanya murah terus kita lagi konsumsi akhirnya belinya barang itu tercekal oleh kebentuan juga jadi saya katakan kembali baik itu perdagangan offline perdagangan online semua produk atau barang dan jasa yang diperdagangan harus mengenai ketahuan berlaku terhadap kasus seperti ini kami kalau dalam hal ini terjadi seperti ini ini karena itu foksinya menjadi domainnya biaya cukai kalau terjadi seperti ini kami hanya bisa menyurati menyurati para konsumen tentang ketentuan berlaku terhadap produk itu nah masalah ganti ruginya seperti nanti tadi disampaikan Pak Johannes ini kembali lagi pada pelaku usahanya merchant-merchant itu terus kemudian platformnya nah makanya kami minta ke platform-platform itu boleh bekerja sama merchant-merchant tolong seleksi merchant-merchant yang melakukan transaksi di platform mereka seperti tadi saya katakan sekarang ini 1-2 hari ini banyak sekali yang menjual kartu-kartu vaksin itu kami sudah perintahkan untuk men-take down semua mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi kalau hari ini ada lagi mungkin mereka ganti lagi nama ganti lagi nama seperti itu jadi kembali ke masalah ini kembalilah kita melihat menjadilah kita menjadi konsumen yang cendas beli barang sesuai dengan kebutuhan dan cermati produk dan jasa yang meredah di pasar itu yang ditransaksikan itu apakah sudah betul-betul menggunakan ketentuan kira-kira seperti itu Mbak Alisha baik terima kasih banyak Pak Ferry atas jawabannya lalu selanjutnya ada follow up question nih Prof. Yohanes dari Muhammad Hanif dari LCUI akan saya bacakan lagi pertanyaannya kepada Prof. Yohanes izin follow up apabila pelaku usaha luar negeri menjual barang palsu melalui pelaku perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSS seperti Tokopedia Shopee dan lain-lain siapakah yang harus bertanggung jawab berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku apakah pelaku usaha atau pelaku perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSS tersebut ya baik jadi pertanyaannya adalah kalau ada barang yang sudah masuk di Indonesia dan dibeli secara online lalu barang itu ternyata palsu atau tidak atau ilegal di Indonesia lalu kita menjadi dirugikan nah di dalam PP80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik disitu disebutkan memang bahwa perjanjian jual-belinya secara elektronik tentu ini adalah digital kontrak itu harus betul-betul memenuhi sesuai atau sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam penawaran di dalam lapak atau di dalam penyelenggara jadi seperti Tokopedia atau Shopee dan sebagainya itu itu harus betul-betul memberikan penawaran kepada konsumen sesuai dengan tentu saja ketentuan peraturan perundang-perundangan kalau dia menawarkan betul-betul adalah barang yang original maka dia harus betul-betul memenuhi itu jadi kalau dilihat dari PP PMS itu melihat keabsahan dari perjanjian digital di dalam PPP 80 tahun 2019 tentang PP PMS maka di situ sebetulnya keabsahan perjanjian itu ada enam syarat padahal di dalam pasal 1320 kawah perdata itu hanya empat syarat ini ada persoalan tersendiri PP kan tidak boleh karena dia lebih rendah dari undang kawah perdata dia tidak boleh mengubah pasal 1320 sebagai leg spesialis tapi itu persoalan lain tapi di dalam PP 80 yang sekarang sudah berlaku keabsahan dari suatu digital kontrak selain empat syarat di dalam paham perdata ditambah dua lagi yaitu yang salah satunya adalah bahwa perjanjian itu harus betul-betul memuat apa yang ditawarkan oleh si pelaku usaha melalui marketplace melalui lapak melalui website yang digunakan si penyelenggara lapak atau marketplace tersebut jadi itu betul-betul sekarang kalau itu tidak dipenuhi berarti bahwa keabsahan perjanjian tersebut tidak terpenuhi menurut PP 80 tahun 2019 PP tentang PMSD karena salah satunya dari enam syarat keabsahan perjanjian itu tidak terpenuhi yaitu menjual barang yang original misalnya nah dengan demikian si marketplace ini walaupun semula dia hanya menyediakan lapak seperti juga kalau itu dilakukan secara luring secara di luar jaringan apalah pasar sualayan atau supermarket itu kan mereka juga tidak bertanggung jawab kalau di dalam supermarket nya itu dijual barang yang tidak original tapi dengan PP tentang PMSD maka sekarang supermarket yang tadinya fisik sekarang menjadi marketplace dia bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat antara merchant yaitu si penjual itu adanya di luar negeri dengan si konsumen yang ada di dalam negeri jadi sekarang ada peranan dari marketplace atau pelapak digital untuk mengawal bahwa betul-betul barang itu adalah barang yang original sehingga kalau kemudian konsumen dirugikan maka konsumen ini bisa menggugat si pelapak atau si marketplace tadi dan dia harus memberikan ganti rugi berdasarkan ketidakabsahan perjanjian nah nanti ada hak regress namanya bukan redress ya regress bahwa si marketplace ini kan mengalami kerugian karena dia harus mengganti rugi pada konsumen maka si marketplace ini atau pelapak ini bisa meminta ganti rugi kepada si merchant yang ada di luar negeri nah pola ini sebetulnya meniru apa yang ada di atur oleh POJK jadi OJK khususnya dalam apa yang disebut pinjol pinjaman online pinjol itu marketplace itu sangat berperan karena dia yang menentukan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian tawaran ini adalah tawaran yang memenuhi persyaratan PBI Bank Indonesia itu semuanya sekarang ada di marketplace nah jadi memang ada perubahan dari tanggung jawab yang semula bisa digugat langsung kepada si merchant tapi itu akan sangat sulit karena merchantnya ada di luar sehingga harus menggunakan hukum perdata internasional karena ini kan ada unsur asingnya tapi dengan perubahan konstruksi seperti PP80 tahun 2019 dan juga POJK khusus untuk jasa keuangan pinjaman online tadi maka ada peranan dari marketplace atau pelapak tadi nah ini moga-moga bisa di anggap sebagai upaya untuk melindungi konsumen Indonesia yang melakukan perdagangan secara elektronik karena begitu melakukan perdagangan elektronik menawarkan sesuatu secara elektronik maka seluruh dunia itu bisa melakukan transaksi jadi akan ada yang disebut apa tadinya adalah harus tatap muka sekarang menjadi faceless yang semula adalah satu juristiksi karena online ini menjadi multiple juristiksi dan seterusnya dan seterusnya saya kira demikian Mbak Alisa baik terima kasih banyak Prof. Yohanes atas jawabannya dan ternyata para diri sekalian pertanyaan tadi yang berasal dari Hanif merupakan pertanyaan pamukas untuk sesi tanya jawab ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. Yohanes dan juga Pak Ferry yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari para hadirin sekalian mungkin saya ingin sedikit menyimpulkan dari apa yang tadi sudah di jawab dan dipaparkan juga oleh Prof. Yohanes dan juga Pak Ferry bahwasannya perazaman yang sudah sebah canggih ini jalan tikus bagi para pedagang nakal menjadi semakin marah keadanya meskipun ada banyak badan yang mengawasi pedagangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tak dapat kita pungkiri badan-badan tersebut membutuhkan bantuan kita yang tadi sudah ditekankan oleh Pak Ferry kalau misalkan kita itu menjadi tombaknya maka dari itu kita harus menjadi konsumen yang pintar dan turut menjadi pengawas dalam upaya mengurangi terjadinya pedagangan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. Yohanes dan juga Pak Ferry yaitu pembicara kita hari ini yang sangat-sangat hebat yang telah membagikan ilmunya dan juga menyempatkan waktunya dalam kesibukannya untuk hadir bersama kita pada siang hari ini tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para hadirin sekalian yang sudah aktif tadi dalam sesi Tanya Jawab saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian saya Alisa Wlandai Darmawan selaku moderator izin undur diri sampai berjumpa di lain kesempatan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC baik terima kasih terima kasih kepada Kak Alisa yang sudah memandu rangkaian acara seminar kita pada siang hari ini lalu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry dan Prof. Johannes karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada acara kami di siang hingga sore hari ini selanjutnya akan ada pemberian plakat kepada Bapak Ferry Angriyono SEMSI selaku Direktur Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertip Nihaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaku pembicara pada hari ini kepada operator dipersilakan untuk menampilkan plakat lalu kepada Kak Haikel selaku Direktur of ALSA Local Chapter Universitas Pajajaran dipersilakan terima kasih Oke Tes Apakah sudah terangat? Terdengar Kak Oke Mungkin disini saya mau kiri teman-teman ALSA SEMPAT ingin mengucapkan terima kasih dengan bentuk isertif secara simbolis kepada Bapak Peri Angriyono SE MSI Terima kasih banyak Bapak sudah menguangkan waktunya dan memberikan ilmu-ilmu kepada teman-teman Fakultas Hukum Repas Pajajaran Terima kasih banyak Bapak sekali lagi Baik Terima kasih dari VIA ALSA yang telah memberikan sertifikat dan mengadakan acara ini Baik Terima kasih kepada Pak Ferry Selanjutnya pemberian pelakat kepada Bapak Prof. Johannes Gunawan SHLLM selaku Guru Besar Hukum Perikatan dan Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selaku pembicara pada hari ini Padakah Heikel dipersilahkan Oke Mungkin sekali terima kasih banyak Prof. Dr. Johannes Gunawan SHLLM karena sudah menempatkan waktu untuk hadir memberikan ilmu-ilmu kepada teman-teman yang insya Allah nanti bakal menjadi pakar-pakar hukum nantinya Amin Mungkin berikut sedikit simbolis dari teman-teman yang saya simpat kepada Bapak Johannes Terima kasih banyak Pak Johannes sekali lagi Baik dengan ini saya terima dengan baik baik sertifikat maupun pelakat Terima kasih Pak Haikal Baik terima kasih kepada Prof. Johannes dan Pak Haikal Lalu selanjutnya selain pemberian pelakat kepada pembicara kami juga menyiapkan pelakat yang akan diberikan kepada Pak Lisa selaku moderator kita pada hari ini Pada operator dipersilahkan untuk menampilkan pelakat dan Pak Nitya dapat memimpin foto moderator bersama dengan Kak Naoval selaku Project Officer Baik terima kasih kepada Saudari Arisha Urandari Darmawan atas waktunya untuk memimpin diskusi kita pada kesempatan sore hari ini supaya pengalaman ini dapat dapat bermanfaat bagi saudari ke depannya terima kasih terima kasih juga atas kesempatannya saya dapat menemani tadi Prof. Johannes dan Pak Perry juga terima kasih banyak semuanya semuanya baik terima kasih kepada Kak Alisa dan juga Kak Naoval sebelum menutup acara sebagai bentuk apresiasi kami juga ingin memberikan penghargaan bagi peserta yang aktif dan juga kondisi pada acara kami dari siang hingga sore hari ini untuk base partisipan kami ingin mencapkan selamat kepada Kak Maria Naha dari LC Unhas kepada Panitia dipersilahkan untuk memimpin foto base partisipan bersama dengan Kak Naoval baik terima kasih untuk dari Maria Naha dari LC Unhas terima kasih sudah mengikuti seminar dan juga sudah aktif bertanya serta mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan baik semoga dapat menjadi pengalaman baru untuk saudari terima kasih baik terima kasih kepada Kak Naoval dan juga Kak Maria nanti Panitia juga akan menghubungi Kak Maria untuk meminta nomor telepon yang akan diisikan gopay atau phone-nya selamat sekali lagi kepada Kak Maria selanjutnya untuk mengabadikan nomor ini alangkah baiknya jika kita mengambil foto bersama yang akan dipandu oleh divisi PDD kepada divisi PDD dipersilahkan terima kasih untuk Anissa untuk semua peserta boleh siap-siap terlebih dahulu dan menyalkan kameranya untuk berfoto bersama ya ini yang on kamera hanya baru dua slide terima kasih baik ini ada 3 slide langsung kita mulai 1, 2, 3 iya 1, 2, 3 1, 2, 3 terima kasih saya kembali lagi terima kasih baik terima kasih pada divisi PDD diingatkan kembali pada para peserta untuk mengisi absen yang telah diberikan dan juga mengumpulkan screenshot di dalam absen tersebut sampailah kita pada penghujung acara National Seminar Also Next Week Legal Opinion Competition atau LOC 2021 pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan partisipasi teman-teman dalam acara kami kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry dan juga Prof. Johannes yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kami di hari ini tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Alisa selaku moderator kita pada sore hari ini atas nama seluruh panitia penyelenggara kami memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian saya Anissa Evo selaku master of ceremony pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Shalom Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Inalsah We Learn Inalsah We Connect Inalsah We Develop Alsa Always Be One Ya Pak Dirjen mohon Terima kasih banyak Bapak Johannes dan Bapak Dirjen Terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak